Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Maulid Nabi, Saudara Muhammad Asmi Pratama. Waktu dan tempat kami bersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiyai dan Sesepuh Kabupaten Batang. Yang saya hormati Bapak Takmir Masjid Al-Falah. Yang saya hormati, yang saya muliakan. Guru kami Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Al-Habsi. Semoga beliau diberikan panjang umur dan kita tunggu-tunggu fatwa dan bimbingannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Tokoh Masyarakat Watasalit Batang. Yang saya hormati Bapak Ibu Warga Kelurahan Watasalit yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita masih diberi kekuatan dan kenikmatan kesehatan untuk berkumpul. Bermuajah menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang menjalankan sunah-sunahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia atas nama panitia peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah, yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan seluruh warga Kelurahan Watasalid yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga kehadiran kita di sini menjadi bukti mahabbah kita kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya selaku Ketua Panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan dari semua pihak, baik bantuan material maupun moril dari Bapak Ibu warga Kelurahan Watasalid Batang. Mudah-mudahan Allah SWT membalasnya dengan berlipat keberkahan dan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya selaku Ketua Panitia, beserta seluruh jajaran Panitia peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila dalam penyelenggaraan masih banyak kekurangan, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.